Polsek Citamiang bekerjasama dengan UPTD Puskesmas dan PT Pegadaian Cabang Kota Sukabumi menggelar gebiar vaksin presisi di halaman parkir PT Pegadaian Cabang Kota Sukabumi Jalan Pelabuhan 2 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Gebiar vaksin yang melayani vaksinasi mulai dari dosis pertama, kedua dan dosis tiga atau booster tersebut diselenggarakan dalam rangka memberiakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 di wilayah Kecamatan Citamiang Selain memberikan layanan vaksinasi, gebiar vaksin presisi yang diinisiasi Polsek Citamiang tersebut menyediakan oleh-oleh berupa minyak goreng terhadap warga yang sukses menjalani vaksinasi, booster serta dua unit sepeda sebagai door price Kapolsek Citamiang AKP Arief Saptara Harja mengatakan, gebiar vaksin kali ini menyediakan vaksinasi dosis satu, dua dan tiga dengan target hingga 200 peserta pihaknya juga menyiapkan dua unit sepeda sebagai door price dan oleh-oleh berupa minyak goreng bagi warga yang menjalani vaksin dosis tiga atau booster hari ini kita mengadakan gebiar vaksin presisi dalam rangka hut kemerdekaan ke-77 kita mengadakan gebiar vaksin untuk warga masyarakat Kecamatan Citamiang sasaran kita hari ini adalah 200 orang warga masyarakat yang tervaksin untuk meningkatkan minat masyarakat sendiri seperti apa Pak Komor Sekin? Alhamdulillah kita pokok pincap Citamiang bersama para kepala puskespas dan dibantu dengan pegadaian untuk peserta vaksin setelah dipaksin dosis tiga mendapatkan minyak goreng dan dopres tujuannya buat apa sih Tete? tujuannya untuk yang pertama sih untuk kesehatan terus untuk mempermudah mencari pekerjaan juga kan syaratnya harus vaksin ketiga terus untuk kemana-mana kan sekarang naik kereta juga harus vaksin yang ketiga untuk Koposek Citamiang terima kasih sudah menggelar vaksin ketiga ini karena sebelum-sebelumnya susah ya karena sebelumnya itu untuk vaksin ketiga ini saya itu harus jauh di puskesmas Salabatu jadi sangat mempermudah sekali apalagi ada hadiahnya dari target 200 peserta gebiar vaksin presisi yang digelar di halaman PT Pegadaian Cabang Kota Sukabumi tersebut sukses melayani vaksinasi terhadap 122 peserta diantaranya 7 peserta menjalani vaksinasi dosis 1 11 peserta menjalani vaksinasi dosis 2 dan 103 peserta menjalani vaksinasi dosis 3 sedangkan 1 peserta lainnya tidak berhasil menjalani vaksinasi usai dinyatakan tidak lolos tahap screening oleh petugas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih